pasir datar di pelanjutnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys ketemu lagi dengan RM Channel 21 kali ini kita ada di kawasan Kaki kita ya kita melihat ini ya lokasi campingnya sangat indah ya itu guys oke kita terus ya jangan jangan lupa like, subred, dan komen yuk ke di wancaranya wancara oke guys ini tempat camping yang ada di kawasan Galogong biasanya kalau weekend ini penuh udah pada dipesan ya nya khabaran ini Uy, view nya cukup indah guys Uy, view nya cukup indah Uy, view nya cukup indah Uy, view nya cukup indah selamat menikmati ini pengelolaan pengelolaan punya masyarakat masyarakat kemitraan lah kemitraan kebetulan perhutani dari sejak tahun 2000 memberi kepercayaan kepada masyarakat termasuk salah satunya koparga koparga ya operasi para wisata galunggung sudah berbanding hukum? sudah pak dari tahun 2000 termasuk salah satunya ya ini area camping dikelola sama kami masyarakat kebetulan yang paling rame ya di sekitaran weekend lah pak hari libur dan alhamdulillah sekarang pesan tren pesan tren besar seperti padis asuna, almutakin termasuk kegiatan kegiatan sekolah sekarang ada di sini pak ya paling rame ya weekend lah weekend rame lah itu ya pertenda atau peroroba atau bagaimana? pertenda apa? tendanya kapasitas yang ini ini kapasitas 4 orang lah ini 4 orang kemudian ada yang besar itu pak tuh sekitar 8 sampai 10 orang bisa kalau isinya bisa yang 200 orang kan terlaluan ini juga bisa ya tinggal nama tenda atau bagaimana? oh bisa pak kalau ini kan berapa hektare yang dikelola oleh 1 hektare ya harus 1 hektare masih banyak masih luas lah cuma kemampuan kita untuk membenahi ini sekitar ya baru sekitar dimaksimalkan 1 hektare jumlah tendanya ini ada berapa nih? banyak pak lebih dari 200 200 kita punya 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 tenda sekitar 200 tendan ya kalau 4 bisa 1000 orang bisa 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 fasilitas apa aja yang diberikan oleh pengelola pak? sama propretani pak oh banyak pak termasuk salah satunya ini kemudian parkir dikelola sama kita terus di atas ada MCK di bawah Cipanas ada kolam renang bak rendam itu kelolaan kemitraan sama koparga lah pak oh maksudnya yang di bawah? termasuk yang di bawah disini ada musola juga misola ada pak itu pengunjung ada contoh dari mana? ya salah satunya itu paling banyak dari mana pak pengunjungnya? udah banyak pak dari Jabodetabek udah biasa lah termasuk para pejabat di lingkungan Pemda termasuk Bekasi pernah beberapa kali disini terus yang dilakukan apa namanya sepeda apa namanya? danhil ya? termasuk kelolaan kita juga ini kan danhil dari sini pak sampai ke ujung tadi nginepnya mungkin barang kali disini ini disini pak danhil jadi spek gunung setarnya kan ada 4 4 galur lah 4 trek termasuk salah satu pusatnya disini nah terus kalau kita ingin menyewa tenda itu biasanya hitungannya per malam atau gimana? per malam per malam jadi kalau yang tenda ini 125 125 ya ukuran 4 ini udah kumplit kumplitnya ada matras ada casan listrik itu termasuk itu untuk ini yang kamar mandinya ada? ada juga? kamar mandi pasti dari situ pak jadi lengkap ya tapi disini gajah air panas terus mungkin ini kan dari segi keamanan gimana? kalau keamanan sampai hari ini alhamdulillah pak termasuk kalau ada kunjungan yang nginep terutama kita petugas semua standby standby berapa orang karyawan? pengelola langsung di lapangan ada 4 orang ini kan jauh dari kota ya ini di bawah kakek Galunggung kalau ada yang sakit kita kalau ada acara-acara besar pasti koordinasi dengan puskes mas pak standby ada mobil itu puskes di bawah ya setarnya disitu kalau ada apa-apa lah ini dari sini ke kawah cuma 1 kilo ya? 1 kilo ya? ke kawah 1 kilo dari sini ini mungkin ada yang ingin memanjat tebing atau gimana? kalau di Galunggung enggak lah pak kalau manjat kebetulan kan ini kan masih labil pak labil kalau manjat langsung kecuali kalau dari kaki kakinya dari kaki sebelah antara sama selatan pasti dibawa dulu naiknya enggak langsung manjat ke kebingnya kalau yang pakai kaki ke atasnya ada situs apa sih itu? sepak wajah oh iya di atas sepak wajah banyak lah di atas situs sepak wajah kan sebagai ini salah satu raja Galunggung tapi sebab raja itu namanya apa dulu itu? labu ya pak iya perbuan oke ada yang ingin disampaikan harapannya ini? terrealisasi juga lah pak amin mudah-mudahan ya harapan kita masyarakat masyarakat lokal sampai sekarang alhamdulillah diberdayakan pak jadi bukan cuma penonton tapi betul-betul jadi pelaku lah bagaimana menurut bapak tentang kawasan ini barangkali pak? menurut saya kawasan ini untuk saya yang biasa aktivitas di luar kota jadi hidup tikuk kemacetan kebisingan nah ke tempat yang seperti alam kayak gini tuh menjadikan healing tuh bener-bener healing pak jadi udara apalagi udaranya segar tentunya ya terus pemandangannya juga udah bagus apalagi bisa dikumpetkan ada pinusnya ada curugnya ada kawahnya terus di bawahnya juga ada temannya air penasnya udah kumpet kumpet orang Jepang masuk ke sini ke Gepa Galenggung jadi ada paket perpikatan ya nanti sekarang juga ada disana ada contoh untuk hidup sudah ada kabin hotel bintang 4 lah soalnya yang dicari oleh oleh pariwisat orang wisatawan itu pertama jalan akses dong yang pertama itu kalau akses jelek kita juga males kan yang kedua makanannya enak kita kan harus dapat makanan enak juga selamat datang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati